Special request dari Baik Malang Official Next, tanam kangkung hidroponik yang paling sederhana mas Buat sayuran konsumsi harian Siap, laksanakan Kita siapkan benih kangkung secukupnya Bisa memakai benih eceran atau kemasan pabrik seperti ini Nanti saya kasih tau belinya dimana Kemudian kita rendam benih kangkung ini kurang lebih 4 jam Kita siapkan wadah semai Kali ini kita pakai bakul plastik seperti ini Untuk media semai, kita pakai kokobit ya teman-teman Pakai media lain bisa mas? Boleh, bebas ya Biji atau benih kangkung yang sudah direndam Kita taburkan ke atas media semai Kita beri lubang dan diberi jarak Supaya nanti mudah saat pindah tanam Kita masukkan biji kangkung ke setiap lubang Satu lubang bisa diisi 5-7 biji kangkung Waktu penyemean biasanya kita lakukan pada sore hari Jadi keesokan harinya bisa langsung disimpan di bawah sinar matahari Atau di jemur Kita tutup tipis dengan media semai Supaya biji kangkung tertutup Ini juga penting biar saat tumbuh akarnya punya pegangan Kita basahi dengan cara disepray perlahan Biar media semai tidak berantakan Setelah 1 atau 2 hari Benih kangkung sudah mulai tumbuh Kita jaga kelembaban media semai dengan cara disiram setiap pagi dan sore Tergantung cuaca juga Kalau menyemai dengan wadah seperti ini Usahakan tidak terkena hujan secara langsung Nanti bisa berantakan Usia 5 hari Sudah muncul 4 daun Ini bisa dipindah tanam ke media hidroponik sederhana Kita siapkan net pot Ini ukurannya 5 cm Kemudian kita siapkan nutrisi ABMIC Ini kemasan cair siap pakai Harganya Rp15.000 untuk 2 botol ini Kita siapkan juga kit hidroponik sederhana Ini ada bas kompotak Ukurannya sekitar 40 x 30 cm Di atasnya kita pakai imprapod Yang sudah dilubangi Sesuai dengan besarnya net pot Kita isi air di wadah kurang lebih 6 liter Ini pakai air tetesan AC ya teman-teman Kita beri pekatan nutrisi ABMIC Masing-masing 5 ml setiap 1 liter air Jadi di wadah ini karena airnya ada 6 liter Maka kita beri pekatan A 30 ml Dan kita beri pekatan B 30 ml juga Harus sama ya pekatan A dan pekatan B Memasukkannya ke dalam air satu persatu Dan diaduk dulu Biar tidak menggumpal pekatannya Kemudian bibit kangkung yang sudah kita siapkan tadi Kita ambil dari bakul secara perlahan Kita cuci akarnya Supaya kokopit yang menempel di akar bisa terlepas Tidak terlalu bersih juga tidak masalah Yang penting tidak rusak akarnya Setelah bersih Kita masukkan bibit kangkung ke dalam net pot seperti ini Akarnya masuk ke lubang Supaya nanti bisa menyentuh air nutrisi Kita masukkan ke imprapod di atas wadah yang sudah diisi air Kalau akarnya sudah lebat seperti ini Kita tidak perlu memakai media tanam lagi Lebih praktis dan lebih irit Akarnya atau batangnya tidak akan jeblos ke bawah Jadinya seperti ini ya teman-teman Nanti kita simpan di tempat yang kena sinar matahari langsung Dan usahakan setiap hari kena sinar matahari Nah ini benih kangkung ini Saya ada dua macam ya teman-teman Yang pertama jenis serimpi Dan yang kedua jenis kangkung bangkok Bedanya Serimpi berdaun sempit Sedangkan kangkung bangkok daunnya lebih lebar Nah ini setelah satu minggu Batang kangkung sudah membesar Daunnya juga sudah mulai rimbun ya teman-teman Ini air nutrisinya sudah kita ganti dengan air nutrisi baru Air lamanya buat nyiram tanaman lain di pot atau polybag Selain cara ini Teman-teman juga bisa loh memilih cara hidroponik yang lebih sederhana Yaitu menanam kangkung hidroponik dengan ember bekas Ini cara semainya sama seperti yang di awal video tadi Bedanya Untuk cara ini kita tidak perlu pindah tanam kangkung ke wadah baru Kita cukup mengisi ember dengan air Dan diberi nutrisi abemik Pegatannya sama 5 ml per 1 liter air Kemudian kita tinggal meletakkan bagul plastik yang berisi bibit kangkung ke atas ember Simpan di bawah sinar matahari Pastikan akarnya menyentuh air di ember ya teman-teman Kangkung hidroponik sederhana sudah bisa dipanen kurang lebih 20 hari setelah kita semai Semoga bermanfaat buat baik malang ofisial Dan teman-teman semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih